selamat datang di jsl video shop berikut ini adalah tutorial dari produk kami inverter seri 9100 kebetulan ini yang kami jual adalah tipenya nfelix, nf6, nf6, nf6 modelnya ini 9100 inputnya adalah 220V 1V outputnya 3V 380V 0-650Hz powernya 6kw sampelnya 8,5kw kita akan buka kita coba install kita akan cek ini produk baru kita buka nanti kita buka cloudnya 2 ini hati-hati juga kalau sudah ada tegangannya harus dibiarkan dulu kalau ada tegangan di dalam domain dan tulisannya domain oke kita buka untuk buat panjang juga ini tidak buka ini kita buka ini 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 inputnya ini 220V ya kalau ini ada tulisannya RST tapi ini sebetulnya 220V jadi ini sama ini oke kita akan coba kita sambung kita akan campur ini kita lepas dulu lepas karetnya kita lepas kita sambung ini sederhana sekali ya kita pakai 220V STK LUMAR STK LUMAR 220V masuk ke sini jadi jangan salah ya masuknya kesini jangan jangan salah oke ini adalah colokannya ya kita masukkan ke 220V kita coba oke udah nyala ini ketip-ketip ya udah nyala ini frekuensinya maksimal 50Hz tapi bisa disetting sampai 60 600 ya ini sampai 650Hz jadi bisa disetting tapi untuk defaultnya 80Hz ya oke kita akan coba tes output tegangannya berapa ya kita gunakan multitester kita akan cek tegangan inputnya ya tegangan inputnya 229V ya tegangan outputnya belum keluar kecil karena kita belum on oke kita langsung on jadi ini langsung ya pencet warna icu ini ini kita tunggu ini juga bisa diset secepat apa waktu startingnya di akselerasi ya oke kita akan tes tegang teganganya kita 400 9 jadi ini 380 sampai 409 jadi memang khususkan untuk 380 ya oke jadi outputnya sudah sesuai ini tinggal kalau memang mau digunakan misalnya untuk panel yang 380 atau untuk peralatan mesin yang 380 tinggal kita sambung UVW nya ini langsung ke panel jadi ini sudah bisa keluar tegangan 380 ya nah frekuensinya kita set di 50 karena frekuensi untuk PLN 50 kita bisa turunkan juga kalau diturunkan tegangan tegangannya kesannya turun tapi sebetulnya frekuensinya yang turun sehingga seolah-olah tegangannya turun gitu ya jadi ini hanya seolah-olah aja tapi secara umum kalau frekuensi 50 dia akan sekitar 400an atau 380 plus minus 10% ya tidak bisa oke jadi itu untuk kita menjalankan inverter ini sebagai supply tegangan 380 jadi tinggal dimasukkan ini UVW nya ke panel sudah bisa keluar kalau mematikan tinggal stop jadi kalau hanya digunakan sebagai sumber 380 kita tidak perlu setting apa-apa hanya tekan warna hijau forward dan stop ya kita tunggu aja misalnya kita mau jalankan panelnya kita on kan dulu ya nanti setelah 50 baru kita nyalakan mesin peralatan atau peralatan yang membutuhkan tegangan 380 sampai 400 ya seperti aman stopnya juga sama kita stop dulu baru ini kita matikan oke jadi itu dulu nanti setelah ini kita akan bahas tentang kita akan sambungkan ke motor ya kita akan sambungkan ke motor kita akan kontrol juga pakai external switch ya jadi itu dulu lanjut nanti setelah ini oke kita lanjut untuk berikutnya adalah kita akan pasang ke motor jadi ini motor 3 fast 380 karena koneksinya adalah start ya ini start kalau start begini 380 kalau dirita 220 juga fast ini kebetulan kita start ya bisa dilihat dari video-video sebelumnya nah ini kabel merah biru dan putih eh kuning ya merah biru dan kuning ini UVW ya untuk memastikan kita sebetulnya mudah sekali kita bisa menggunakan multitester ya ada pertanyaan gimana cara cek motor sudah gampang kita coba cek ini tegangan apa resistannya berapa ini kita cek 25 ohm 25,6 dan yang biru biru ke kuning 29 hampir sama ya kemudian yang merah ke kuning sama 29 merah ke biru 29 29 kuning ke 29 jadi 29 semua ini ya 29 ohm jadi ini bagus kemudian ini ke body harusnya tidak boleh ya tidak ada berarti bagus kalau short ke body berarti memang ada masalah dan kalau 0 juga short kalau begini berarti short di bawah ya di sekitar ada beratanya sekitar 29 ohm oke jadi ini motor sudah di cek oke inverter juga sudah di cek tadi oke outputnya 382 sampai 400 kita akan pasang ya groundnya tidak perlu kita pasang yang putih ke body kita bisa pasang ke PLN ke ground PLN tadi tidak perlu dipasang di inverter ya tapi groundnya ini dipasang di panel PLN di ground oke kita akan pasang ya ini eh ada random aja jadi kalau keliru bisa dibalik rest UVW nya oke jadi kita udah pasang ya ya udah pasang oke kita akan coba kita akan coba jalankan dan masukkan tegangan 20 oke kita tekan malejo pulangin dulu ya kita akan mulai dari nol aja kita tekan ini dulu berkutar ya kita putar telanan nah kalau saya putar 50Hz kuatirnya nanti ini kebetulan mejanya kurang kuat jadi saya tidak putar segitu ya sebagai gambaran inverter ini adalah inverter vektor jadi dia teknologinya bagus jadi untuk untuk speed rendah juga ini ya technical overload ini capacity 150% ya jadi ini startingnya speed vector jadi ini ini bagus ya ini untuk speed untuk apa beban-beban yang berat bisa menggunakan vector ya ini buku-bukunya seperti ini nanti akan kita jelaskan juga kalau menggunakan kontrol 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 dari eksternal ya misalnya ini di speed control mode ada defaultnya volt plus frekuensi kontrol ini bisa macam-macam ya vector control with pg tapi defaultnya memang di 1 ini banyak sekali apa namanya parameter yang bisa disetting ini ada akselerasi time bisa diset dari 0,1 sampai 3600 second sama juga untuk declaration nya atau waktu off nya 0,1 sampai 3600 second jadi ini bisa kita gunakan sebagai oke kemudian ini frekuensi maksimal nya juga kita bisa setting ya dari 10 sampai 650 sebenarnya dari 0 ini ya seperti ini 0 ya oke jadi seperti itu kita akan menginjak ke kita gunakan kontrol eksternal jadi kita akan nantikan sambung menggunakan suite eksternal dan potensio eksternal juga ya tapi untuk tes menggunakan motor kita sudah harus selesaikan seperti ini kita bisa menceng sekali ya ini kapasitasnya adalah 4 kW tetapi bisa digunakan untuk motor di bawah 4 kW oke itu kita nanti lanjut ke setting eksternal suite oke kita lanjutkan kita akan pasang satu suite eksternal jadi ini kita jual juga di GSL Video Shop jadi ini kita tidak perlu on off di panel ini tetapi dengan suite ini ini cukup ini akan memudahkan dan tidak kotor kemudian ini kalau pasang di panel akan lebih baik ini pasang di luar panel jadi seperti itu ya kemudian kita akan sambungkan kita akan lihat sambungnya dimana kalau disini bukunya kelihatan ya jadi ini ada x1 x2 x3 x4 x4 dan kom jadi kita akan pilih salah satu kita akan sambung ke x1 dan kom jadi ini ada dua kabel ini suite suite nya ada dua kabel ya kita akan sambungkan ke x1 x1 ini ya jadi x1 itu berarti ini ya atas ini ini kan atas nih x1 x2 x3 x4 x1 x2 x3 x4 kemudian dibawahnya ini am ini ya kom ya jadi ini komnya ini kom ini kom kemudian ini x1 x2 x3 x4 ini kita akan sambung kita akan sambungkan kom ini dengan x1 ya jadi kita sambungkan kom ini komnya adalah yang warna hitam ini kom ya kom kom yang yang kabelnya kita sambung ke x1 ko X1 nya ini atas ya ini berarti ya gue jadi gini ya ini X1 nikom nah sini ya bom X1 kita pakai Oke kita akan nyalakan dengan nyalakan ya nyala kita tekan nggak mau jalan ya karena belum di setting di setting nah ada setting parameter yang harus dilakukan kita lihat di sini sini ada P kosong titik kosong dua tulisannya run common channel ya ini yang kita akan ubah ini defaultnya adalah nol nol artinya di keyboard kipetnya ya kipet disini on off nya kalau kita akan ubah menjadi ke satu karena masuk ke terminal command command ya terminal command oke caranya mudah kita tekan program ini sekali nah dia akan keluar P0 ya padahal disini kita akan P002 tekan tekan kipetnya Kipet yang disini pada kita mau ke sini kita tekan satu dua jadi P kosong titik kosong dua ya kita tekan lagi defaultnya adalah 0 ini 0 ya tolong dicatat setiap perubahan jadi tidak nanti kalau ditekan-tekan nanti bingung gak bisa membalikan makanya setiap kali perubahan harus dicatat kita akan ubah menjadi ke 1 nah 1 oke setelah 1 tekan lagi FB sudah begini tekan program tekan lagi jadi ini sudah bisa kita akan coba tekan jadi ini sudah menggunakan switch external tapi menggunakan satu switch saja untuk untuk apa namanya frekuensinya masih diatur di panel ya tapi untuk on off nya kita sudah menggunakan switch oke nanti kita akan lanjut kalau kita menggunakan dua switch dan control speed yang ada di switch external oke kita lanjutkan lagi kalau tadi kita menggunakan satu switch ya kalau ini kita menggunakan ini forward ya kemudian kalau kita kembalikan kemudian kalau kita kembalikan ini reverse jadi ini reverse ini forward ya jadi ada dua switch dan satu potensio jadi ini untuk latur frekuensinya latur kecepatannya ini juga kita jual di jazer butto shop switch external kalau nanti beli switch external ini kita akan ada jasa pasang gratis ya kita akan pasangkan dan kita akan settingkan ya jadi kalau gak mau susah-susah pesan switch external ini harganya juga tidak mahal oke tapi kalau mau pasang sendiri silahkan nah ini kita akan membuatkan tutorialnya jadi di dalam switch ini ada dua switch dan satu potensio ya kemudian kita akan sambung dulu jadi yang warna hitam merah dan kuning ini adalah switchnya kuning ini combnya ini switch satu switch dua oke kita akan pasang kita akan lihat wiringnya kita akan pasang di X1 dan X2 jadi X1 warna hitam X2 warna merah dan comb warna kuning ini disininya kita akan lihat comb dulu ini comb ya comb kita sambung warna kuning dulu kita matikan dulu kita matikan dulu ya powernya ya jangan dinyalakan buka lagi oke comb warna kuning X1 nya warna hitam X1 ini jadi ini X1 X1 kemudian warna merahnya X2 X2 sampingnya oke switch sudah terpasang tinggal ini ini adalah potensio potensio nya yang di tengah adalah warna biru ya dan ini samping-sampingnya adalah warna putih dan hijau warna birunya kita akan masukkan kemana nah ini kita akan masukkan ke HL1 jadi ini ya ini gambar potensio ini adalah potensio yang ada di panel disini jadi ini panel disini itu potensio nya ini jadi ini internal potensio kalau kita gunakan eksternal potensio kita masuknya ke HL1 jadi bukan HL2 tapi HL1 ya jadi warna biru masuk ke HL1 HL1 adalah ini ya kita masukkan ke sini warna birunya oke kemudian kemudian warna hijau dan hijau dan putih masuk ke volt 10 volt jadi ini 10 volt 10 volt ini ini adalah warna hijau 10 volt oke yang ini ground yang ini putih masuk ke ground yang disini jadi begini ya saya subkan dulu ini jadi micronnya warna putih hijau nya adalah 10 volt dan tengahnya adalah warna biru masuk ke HL1 oke kita balik lagi oke kita coba nyalakan ini tetap tidak bisa karena belum di setting ini kelihatan ya potensi nya masih berfungsi oke dan kontrol nya juga masih di sini saya tekan kita mau gunakan suite ini sebagai kontrol nya nah apa saja yang harus diubah ya kita akan merubah dua parameter cukup dua parameter jadi tidak usah banyak parameter ya parameter yang diubah adalah P 0 ini ya nah P 0 titik 0 1 ya jadi ini default nya sebetulnya di 2 tapi ini ditulis di 0 tapi sebenarnya 2 2 itu masuk ke analog AL2 jadi ini panel potensio setting ya nanti kita akan ubah ke 1 jadi ini kita akan ubah ke 1 oke kemudian yang kedua adalah P 0 02 lan common channel default nya adalah di 0 kita akan ubah ke 1 ya jadi ubah ke 1 semua ini ya ini ini saya catat default nya 2 ubah ke 1 ini default nya 0 ubah ke 1 oke kita akan ubah mudah sekali tekan program ya tekan program P0 tekan RD ya kita masuk ke P 0 0 1 naik 1 tekan RD nah ini kan default nya 2 default nya 2 kita ubah ke 1 tekan RD lagi shift ya sekarang kita masuk ke P02 P0 02 masuk P0 02 RD ini default nya adalah 0 kita ubah ke 1 tekan nah udah gini kita balik ke program oke ini sudah kita program kalau kita putar potensio nya balik ya kita putar potensio nya udah berubah ya kita putar-putar disini gak bisa gak bisa karena sudah di tindah kesini oke jadi ini sudah berfungsi kita tutar-putar kita tekan forward dulu nah forward jalan kesini forward ya kalau kita mau masukkan ke backward nya kita matikan dulu kita masuk ke notasi yang backward nya nah di galik nya ya jadi kalau mau lutar galikan tekan putar sebaliknya kita mau setting potensio kecepatannya lewat potensio ini ya jadi mudah inverter tetap di panel ini kita bisa taruh di luar dan kita bisa setting inverter itu dengan mudah sekali ya jadi dengan external ini kita bisa membuat inverter kita lebih awet tidak kotor tidak rusak di luar dan akan lebih mudah untuk kontrol ya di luar kalau beli controller nya atau beli suite external kita akan bantu pasang dan kita bantu setting jadi terkirim sudah terpasang seperti ini tinggal pakai saja oke sementara itu dulu kita akan lanjut nanti berikutnya adalah setting lebih advance lagi tetapi untuk sementara waktu kita cukupkan sekian dulu terima kasih sudah menonton di jsel joshop jangan lupa subscribe share dan comment ya di channel ini kalau dimatikan ya ini kebetulan saya matikan sebentar on biarin aja ya jadi ini secara power off sudah mati lama tapi dia masih berjalan partennya nanti ada tegangan disini hati-hati terima kasih